Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini, Dapur Yulia membuat bola-bola coklat biskuit marisusu Nah, langsung aja ya teman-teman simak videonya sampai selesai untuk melihat Gimana cara membuat bola-bola coklat ala Dapur Yulia Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan biskuit marisusu Untuk mereknya, ini bisa diganti dengan yang lain Seperti biskuit regal atau yang sejenisnya Lalu kemudian, masukkan biskuit ke dalam wadah Di sini saya menggunakan 11 keping biskuit Lalu kemudian, ini biskuitnya dihaluskan Di sini saya menghaluskannya menggunakan olekan yang saya lapis dengan plastik bening Ini kalau teman-teman mau cepat, bisa juga di blender ya Nah, kalau kelihatan biskuitnya sudah terlihat halus seperti ini Ini sudah cukup ya Siapkan 2 saset susu coklat Di sini saya menggunakan merek Mila kita Untuk mereknya, ini bisa diganti dengan merek yang lain Tuang susu coklat ke dalam biskuit yang sudah dihaluskan sebelumnya Lalu ini diaduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Ini saya mau lanjut menguleninya menggunakan tangan Yang sebelumnya sudah saya lapisi dengan plastik Supaya tidak terlalu lengket Untuk menguleninya, ini tidak perlu terlalu lama ya Yang penting sudah tercampur merata Dan sampai bisa dibentuk, ini sudah cukup ya Setelah tercampur merata Lalu kemudian ini dibulat-bulatkan Nah, seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai keseluruh adonannya selesai dibentuk Setelah selesai semua dibentuk Lalu kemudian siapkan seres Guling-gulingkan adonan yang sudah dibulat-bulatkan ke atas seres Jadi hasilnya itu seperti ini ya Ini kalau tidak ada seres bisa diganti dengan lelehan coklat Itu hasilnya lebih mantep ya Nyoklat banget Setelah selesai semua Ini siap untuk disajikan Tapi kalau mau lebih enak Ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas Makin dingin, makin enak ini ya rasanya Nah, ini dia hasilnya Bola-bola coklat biskuit marisusu Saya mau cobain dulu ambil satu Biar teman-teman pada lihat bagian dalamnya Nah, ini kelihatan ya Kalau bagian dalamnya itu nyoklat banget Saya mau cobain dulu rasanya ya Bismillah Enak banget ini ya Mantep Rekomenda deh buat cemilan anak-anak di rumah Ada rasa gurih dari rotinya Dan manis rasa coklatnya Ini berasa banget Ini si abang Aska udah gak sabar Mau ikutan cobain Enak bang rasanya Mantul Mantul Selamat mencoba ya Dari resep yang saya bagikan Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.